Welcome back to the channel, Zona Forex. Dekat XAUUSD seperti apa perkembangannya. Langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame daily. Kalau kita perhatikan ya pergerakan XAUUSD khususnya di hari selasa kemarin candle sempat terjadi kenaikan. Dan kemudian posisinya ya kalau kita lihat historical daripada data saat ini. Heightnya ini lebih tinggi ya dibandingkan daripada height sebelumnya. Disini menunjukkan kekuatan buyers yang memiliki dorongan yang cukup signifikan. Yaitu sampai dengan 1904.41. Dan lownya juga sama ya semakin meninggi posisinya terjadi di level 1889.01. Dan candle ditutup di candle warna hijau. Ini menunjukkan masih ada potensi lanjutan kenaikan ya atau bullish untuk koreksi untuk XAUUSD. Dan batas daripada area breakout daily saya pindah ke posisi ini ya. Sementara yaitu di 1894.71. Artinya jika mana posisi dailynya di hari Rabu ini menunjukkan impulsif berries. Break di bawah 1894.71 maka disitu mengidentifikasi bahwasannya. Dorongan buyer sudah mulai kelelahan dan tidak ada power untuk dia bergerak naik lebih tinggi. Dan seller lebih mendominasi. Itu adalah area batasannya. Tapi kalau nanti market akan bergerak bullish ya. Break di atas daripada high weekly di posisi ini. 1904.41 maka menunjukkan aktivitas dorongan buyers yang sangat kuat. Gambaran saya untuk XAUUSD hari ini masih dalam posisi bullish tapi untuk koreksi. Oke sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil yaitu time frame 4 jam. Kita lihat disini. Oke di time frame 4 jam ini adalah area yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Posisinya belum berhasil breakout di atas daripada 1899.39 ya. Disini terjadi false break ya. Tidak kuat dorongan buyersnya ya. Close candlenya juga tidak menunjukkan aktivitas yang sangat kuat. Tapi posisi daripada bullish engulfing ya. Dan area basenya ini memang sempat terjadi break ya. Dan Anda bisa lihat ini kembali lagi menguat ya. XAUUSD pasca terjadinya penolakan di area zona pantau. Di posisi ini ya terjadi bullish kembali. Dan di akhir sesi penutupan market ditutup di candle doji ya. Ini ada doji dimana buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Dan kalau kita perhatikan memang posisinya ya masih sangat bullish. Artinya masih sangat kuat untuk buyers. Dan gambaran untuk hari ini ya tentunya sebenarnya areanya masih sama ya. Untuk target batas breakoutnya ini yang masih belum berhasil di breakout. Di 1899.38 ini masih belum berhasil di breakout. Bahkan level psikologinya aja di 1900 juga tidak mampu di breakout. Tapi harga itu tidak menutup di bawah area batas breakout bawah di posisi ini. Ya 1892.52. Penurunan ini merupakan koreksi yang cukup signifikan ya. Karena masuk dalam area zona pantau dan market kembali lagi menguat. Maka daripada ini zona pantau saya akan geser ya. Tidak saya gunakan kembali posisinya di area ini. Tidak saya gunakan. Dan ini juga saya akan hapus. Saya rapikan dulu. Ini juga sama. Oke. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jamnya ya. Kita lihat dulu. Karena areanya saat ini yang menjadikan titik poin utama. Itu area yang kita lihat yaitu posisi level psikologinya ya 1900 itu. Itu posisi yang perlu kita pantau untuk hari. Karena masih di dalam area ini ya. Masih di dalam area batas breakout. Yaitu kesaran 1899.38 sampai dengan 1888.23. Oke sekarang kita akan coba cari tahu di time frame 1 jamnya. Di time frame 1 jam ini adalah posisi yang menurut saya memiliki dorongan bayar dan seller. Ini kan sama-sama kuat ya di area ini. Belum ada yang di akhir sesi penutupan ini betul-betul belum ada kekuatan yang cukup signifikan kembali. Ada perlawanan dari bayar ya posisi ini. Dan kemudian untuk planningnya hari ini. Kalau dari saya pribadi dari set plannya. Akan menguji sekali lagi ya wilayah area resisten kunci. Yang di time frame 1 jam ini yaitu 1903.37. Karena disini terjadinya sweep liquidity ya. Ini terjadi sweep liquidity. Saya tandain dulu. Oke ini adalah area sweep liquidity. Posisinya disini. Sayang banget tidak mampu break di atas daripada level tersebut ya. Hanya sebatas sweep liquidity dan dia bergerak turun. Menuju order block yang ada di time frame 1 jam ini. Posisi di bawah. Dan melanjutkan ke naikannya. Oke kita tandain dulu. Sudah di respon ya. Maka dari sini kalau kita lihat dari candle terakhir kan masih dalam posisi area batas breakoutnya. Meskipun sebelumnya kalau di 1 jam kan sudah terjadi breakout. Memang sudah saya sampaikan kemarin ya. Karena disini banyak sekali area yang tentunya kalau impulsifnya kemarin break di atas daripada 1903.37. Close di atas level tersebut. Maka menunjukkan aktivitas yang sangat kuat. Tapi sayangnya break closenya itu di bawah ya. Terjadi sweep liquidity. Dan kemudian market bergerak turun. Dan tentunya disini juga ada pola CB1 ya. Ini ada pola CB1 menunjukkan potensi lanjutan penurunan hingga sampai area order block di time frame 1 jam. Disini juga dia gagal break di bawah area support kuncinya ya. Di 1884.68. Market bergerak lagi menunjukkan potensi kenaikannya. Untuk hari ini saya masih melihatnya posisinya masih konsolidasi ya. Yang pastinya dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Cuman perlu saya tandain disini ini menjadikan titik pemantauan sekali lagi. Menurut saya masih ada potensi kuat menuju area 1903 ya. Poin 37. Pantau wilayah area ini dulu. Sementara waktu ya. Pantau area ini yang pertama. Dan yang kedua kalau untuk jarak pendeknya. Yang perlu dilihat nanti memasuki area ini. Di area ini nanti kita akan cek. Kalau posisinya sampai dengan posisi ini ya. Ada peluang adanya bullies engulfing, bullies pin bar, 3 in set up. Di posisi ini di kisaran 1895.77 sampai dengan 1890.02. Ya besar kemungkinan bisa dijadikan acuan ya. Untuk areanya. Kalau memang betul-betul ada bullies engulfing, bullies pin bar, 3 in set up. Bisa buy. Tapi kalau masih belum ada hati-hati. Karena market masih dalam potensi bearish untuk time frame 1 jam ini. Oke. Dan tentunya ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Untuk sementara waktu nanti kita akan lanjutkan kembali. Untuk review sore ya. Sebelumnya nanti kita akan lihat seperti apa kondisi market sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Apakah berhasil break di atas daripada resistennya 1903.37. Yang menunjukkan market akan melanjutkan bulliesnya. Dan menuju area high weekly. Dan apakah hari ini akan memasuki area batas patent, batas area pantau ya di sini. Di posisi kemarin, di posisi ini nanti kita akan lihat. Oke. Secara keseluruhan ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa bagikan videonya channelnya ke teman-teman kalian semua. Semoga mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya. Dan bisa mendapatkan notifikasi dari Son of Rack. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.